Intro Halo Sosial Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Di Tips by Dr. Kitchen Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya Agar membuat raw good yang enak, creamy dan juga gurih Sebelum membuat raw good untuk isi antisola Sosial Lovers lojib banget nih untuk nonton tips berikut ini terlebih dahulu Jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kalian Kalau suka dengan video dari Sajen Sedap Langsung aja yuk kita simak tips berikut ini Karena dibuat dari tepung terigu, maka sebelum diolah menjadi raw good Tepung terigu harus ditumis terlebih dahulu Soalnya kalau tidak ditumis, nanti raw good bisa berbau mentah Penumisan bisa dilakukan dengan margarin atau mentega Jumlah antara mentega dan tepung harus sama Misalnya mentega yang dipakai sebanyak 1 sendok makan Maka tepung terigu juga demikian Dengan begitu tepung terigu tidak akan bergelindil Hati-hati dalam memasukkan cairan ke dalam tumisan tepung terigu Masukkan cairan sedikit demi sedikit Sambil diaduk dengan balon whisk sampai licin dan tidak bergelindil Gunakan kaldu ayam atau daging dan susu bubuk Atau bisa juga ditambahkan dengan krim Kalau menggunakan susu cair, rasanya akan jadi kurang buri karena tidak ada kaldunya Agar tekstur raw good lebih enak, bisa ditambahkan bahan lain Misalnya potongan ayam, sayuran, kacang-kacangan, dan juga keju Tidak hanya sekedar enak, raw good juga bisa jadi harum Caranya dengan menambahkan pala atau rempah lain ke dalam adonan saat dimasak Yang terakhir, pengadukan raw good memang harus dilakukan lama Dengan begini tepung terigu akan matang dan rasa raw good akan terasa lezat Sekarang saksial lovers sudah tahu kan bagaimana tipsnya untuk membuat raw good yang enak, creamy, dan juga gurih Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Sajian Sedap Dan juga YouTube channel khusus masak Sajian Sedap Sampai bertemu di tips berikutnya, bye-bye Sub indo by broth3rmax